Rumah seorang pemilik bengkel di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur di Satroni Kawanan perampok bercadar pada Senin pagi. Pelaku masuk rumah dengan cara mencongkel jendela samping, lalu membawa kabur perhiasan, motor, dan uang tunai milik korban. Kepolisian Resor Lumajang, Jawa Timur langsung melakukan olah TKP kasus perampokan di rumah Muhammad Soleh, Desa Yosowilangun Kidul, Kabupaten Lumajang. Aksi perampokan terjadi pada Senin pagi saat korban akan sholat subuh, namun tiba-tiba didatangi kawanan perampok di dalam kamarnya. Pelaku masuk dengan cara mencongkel jendela rumah, lalu masuk kamar dan menodongkan senjata tajam kepada korban. Karena takut, akhirnya korban memberikan harta benda berupa motor, perhiasan, dan uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Kemudian merusak, membuka, kemudian masukkan dalam, kurang lebih tiga orang, satu langsung masuk ke kamar, itu langsung menodongkan senjata tajam yang berupa pisau. Dan diambil, ada perhiasan, ada uang 4 juta, kemudian juga motor diambil. Sempat mobil dia mau ambil, tapi pada saat dipencet bunyi alarmnya, sehingga dia buang, kemudian dia pergi. Polisi terus menyelidiki dan mendalami kasus ini untuk mengungkap pelaku perampokan tersebut.